Hai guys aku hari ini mau buat tutorial rambut kayak gini hairstyle kayak gini kalian suka nggak sih aku namanya hairstyle in Friday hairstyle dan aku suka banget ini juga buahnya itu gampang banget hanya 15 menit aja so hari ini aku pengen share ke kalian karena ini mudah dan menurut aku ini hasilnya itu juga every duke dan klasi tapi kelihatannya itu bagus gitu loh jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja sebelum mulai teman-teman yang udah subscribe video aku aku terima kasih banget dan bagi yang belum subscribe video aku mohon untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya jadi nggak ketinggalan sama video aku bagi yang udah penasaran keep on watching Oke guys catokannya jadi ini udah panas tadi aku set 190 dan ini aku biasa pakai jepitan yang jepitan hitam gitu loh guys aku bisa pakai jepitan yang kayak gini satu aja udah cukup terus aku ambil bagian bawah itu enggak tipis-tipis sekali sih temen-temen kira aja kemudian langsung ini aku ikat lagi kuncir ke atas biar nggak ngeganggu dan ini aku bagi menjadi dua setelah itu langsung ku catok guys ini catoknya ini yang si penjepitnya ini di belakang ya guys jadi kayak gini dan ini aku masukin 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 sampai ujung-ujung ini udah masuk terus baru ku gulung 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 sambil gulungnya ini guys kita pelan-pelan gitu loh lepasinnya soalnya tadi yang paling bawah itu kan masih ada rambut beberapa kan jadi biar kena gitu loh guys soalnya kalau tadi langsung di jepit otomatis terus lepas so ini udah kan jadi kita lepas jadi deh guys kayak gini kayak gini udah cukup dan yang satu lagi kalau yang sebelah kanan ini yang penutupnya nih penjepitnya ini di depan guys di depan enggak di kira-kira-kira aja deh guys jadi jangan sampai kena muka karena guys aku pernah catok itu waktu dulu sih lagi rambutku masih sependek sebahu dan aku catok terus kena pipi terus pipiku jadi kayak terbakar gitu dan jadi luka deh tapi itu udah lama sih jadi hilang Oke ini yang pertama terus kita biarin aja di belakang Hai dan kita bagi lagi Hai ini gampang banget sih guys segampang itu Hai dan kalau bagian yang tengah ini ta harus bagi jadi tiga guys nggak bisa dua kalau dua itu terlalu tebal deh kayaknya jadi gua bagi tiga dan caranya seperti tadi dibawa ya guys dibawa hai 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 dan yang tengah ini guys yang tengah itu taruh yang di belakang hai 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 dan ingat ya guys setelah udah ketat kita lepasnya itu pelan-pelan jadi yang bagian bawahnya itu tetap tercatok gitu ini every day my hair look sih hai 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 Oke ini aku suka banget kerlinya kayak gini hai 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 Oke ini udah Wow jadi kelihatannya tuh kayak natural gitu loh kita bagi lagi secukupnya aku tuh sukanya ditipis-tipis gitu loh guys kalau tipis-tipis jadi eh di pas kita satu itu enggak perlu nunggunya lama jadi aku juga merasa rambut kita jadinya enggak enggak gitu enggak gitu enggak gitu menyakiti rambut kita enggak sih aku sih bisa gitu sih sukanya tipis-tipis tapi enggak lama-lama jadi biasa kalau yang bagian atas ini harus dua kali guys karena biar atasnya ada bervolume gitu loh ini walaupun enggak keriting tapi karena tadi kita catok jadi otomatis dia tuh bervolume guys yang poninya itu biarin dulu sekarang lanjutin yang sebelah kanan dan yang atasnya itu biasa aku pakai cara yang sebelah kiri ini guys biar ngembang gitu loh yang bagian atasnya aja ya yang bawahnya nggak usah yang bawahnya tadi tetep penjepitnya itu di atas terus yang atas yang bagian atas depan ini aku pakai cara yang penjepitnya itu di bawah jadi biar ngembang gitu loh guys dan ini udah mau selesai sih guys oke deh ini udah selesai dan ini aku pakai cara yang catokannya di penjepitnya itu yang di bawah satu lingkaran yaaay taaay my everyday hairstyle lo jadi keliatannya tuh nggak yang terlalu wow tapi bagus gitu loh guys jadi aku ada 3 tips untuk hairstyle gini yang pertama itu di bagian rambut kirinya aku biasanya aku itu pakai penjepitnya itu yang di bawah jadi di keatasin gitu loh sampai ke ujung akar rambut yang penting nyaman sih jangan sampai kepanasan dan yang sebelahnya lagi itu aku pakai penjepitnya yang di atas penjepitnya di atas tapi untuk yang di bagian atas aku pakai cara yang di sebelah kiri jadi penjepitnya itu di at di bawah itu untuk setengah kepala aja jadi itu untuk biar rambut kita bervolume dan untuk poninya itu tetap pakai penjepit yang di bawah dan hasilnya itu bakal sebagus ini guys jadi ini tuh kayak natural banget coba teman-teman lihat jadi ini tuh kayak oni-oni style yang di korea gitu loh guys deh ya that's my tutorial today I wish you all enjoy my video dan teman-teman video apapun boleh komen di bawah aku excited banget hari ini tutorial rambutku yang kayak gini aku berharap kalian suka dan dapat membantu hair look kalian sehari-hari bagi teman-teman yang ada pertanyaan apapun boleh komen di bawah dan ada request video apapun juga boleh komen di bawah aku appreciate banget untuk hair onnya biasa aku pakai itu dari L'Oreal dan aku suka banget teman-teman yang udah suka video aku tolong di like aku akan buat video yang lebih bermanfaat lagi untuk mempermudah kalian thank you so much for watching see you bye bye